Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh susah bersabat teknisi semua ya salam satu perjuangan guys ya Oh iya buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel hidra noktol jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya lebih semak lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat temen-temen kita teknisi pemula ya Halo my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you very much thank you so much Oh ya guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share ya mengenai update-nya Android utility ya Android utility di version 114 ya yang ini no no smart card ya oke no smart card my friends your read here Oke disini langsung saja kita ekskusi terus guys ya buat temen-temen semua yang ingin berhasil yang menggunakannya tanpa smart card mohon disimak video ini sampai dari awal sampai selesai ya jangan ada yang dilewatkan ya jika tidak berjalan di perangkat temen-temen resiko anda tanggung sendiri ya oke disini langsung saja ekstrak Hai setelah kita ekstrak kita buka ya hasil ekstrakannya di sini guys setelah ya oke disini langsung saja ya kita jalankan untuk ya untuk ekstrakannya seli kanan run-an smithrator oke dia sudah terbuka guys bisa temen-temen lihat ya eh untuk apa ini ya untuk di abdulang ya sebentar guys ya tadi dia akan disini ya tadi posisi sini di awal ya oke untuk update-nya ya untuk release update di versi 114 ini ya dia itu update-nya di di area ini ya guys cari fungsional ini ya sebentar ya ya di sini di sini satu read kitchen ya dikit-kitchen untuk read kitchen ini ya untuk step by step nya temen-temen harus masuk ke dieg mode dulu ya dan di sini satu ya read modem info ya dan di sini satu Hai namun ini hanya berlaku untuk yang berchipset Qualcomm ya perlu temen-temen perhatikan ya untuk update di versi 114 ini dia update di read modem info dieg ya di diikmode temen-temen harus masuk ke diikmode untuk me-read modem info nya ya dan untuk read keychain nya temen-temen harus juga harus masuk ke diikmode ya dan write write keychain temen-temen juga harus masuk ke diikmode ya oke itu yang itu ke ini keterangan update yang pertama dan dan ketuk keterangan update yang keduanya dia di area sini guys ya di area mediatek boardroom Hai nah untuk update keduanya ini berlaku untuk di perangkat LG sepulihnya ada pembaruan untuk di LG ya hai 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 itu update keduanya itu dia di area ini biasanya di area menu Android nah coba temen-temen geser kita ke mtpda nah di mtf mtpda ini untuk fungsionalnya Bypass vrp di LG itu disini sekarang sudah bisa guys ya Hai ketiga untuk di kelima fitur ini ya ini juga berlaku sudah berlaku dan sudah support untuk LG ya Hai dan untuk menu fitur lainnya masih seperti biasa ya ini untuk di boardroom mediatek Hai di kelima menu fungsional ini sekarang sudah support untuk yang LG ya hai 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 dan untuk menu fitur lainnya masih seperti biasa ya ini untuk di boardroom mediatek mediatek yang tuh ini ini untuk yang di menu mediatek dan fungsional boardroom ini universal ya untuk semua perangkat yang menggunakan chipset mediateknya ini nv-manager ya nv-manager ini berusaha dengan file-file jaringan ya itu di menu tab nv-manager ini ya ini untuk metamode ya di tab metamode itu nv-manager ya untuk waw'i ya untuk waw'i ya telah memperkenya belum ada perubahan a v-manager ya untuk waw'i ya untuk waw'i sepertinya belum ada perubahan ya Androidnya Android ini di MTP ya ini tadi yang untuk di apa ya mtp iu ya Android ini main ya di sini ada yang penting juga guys untuk di Xiaomi ya untuk di Xiaomi ini buat teman-teman semua yang dari kemarin-kemarin tanya komen mau untuk UBL ataupun untuk dan permasalahan lainnya ya maksud saya tuh di Xiaomi ya ini temen-temen disini bisa ya namun ini untuk Xiaomi khusus yang berchipset Mediatek ya Hai yang unlock loader Redmi Note 11 11T Hai Redmi 11 Pro plus 5G ya Pisaru temen-temen semua yang ingin aku BL ya Xiaomi Mediatek temen-temen bisa menggunakan Android utility nukerat nukerat ini untuk diversi satu tempat ini Hai di Xiaomi Mediatek tentang bisa UBL menggunakan Android ini ya Hai juga tetapi temen-temen jat-sio bisa temen-temen juga bisa cek ini Xiaomi cek find device statusnya dengan dengan metode password mode ya di Huawei ini masih seperti biasa ya Huawei ini men-temen flash flashing ya service Hai pemerintah ya temen-temen sini untuk di Huawei ini bisa untuk membackup ya Hai yang berchipset Unisoc fungsi online bisa melihat sini ya ini spedrum ini chipset eh kok spedrum ini berlaku untuk spedrum dan Unisoc ya wordfight file ya versi manager ini artinya temen-temen untuk memapanya ya untuk mem flash ya Hai ataupun menulis di beberapa file ya namun ini secara manual agar saya tidak tidak diimpulkan secara global ya dudik seluruhan file firmware ya dia intinya harus satu persatu ya Hai spedrum Unisoc read info dik ya spedrum Unisoc web data dik Hai untuk di Samsung ya masih seperti biasa ya Hai belum ada perubahan Samsung di tep main modul tep mediatek ya ini tuh Samsung mediatek sangat apa ya buat temen-temen semua yang mengalami permasalahan di Samsung mediatek temen-temen bisa coba gunakan Android Utility ini ya Hai itu alat-alat alternatifnya ya yang keretongannya guys ya Hai juga disini ada untuk Samsung Unisoc yang berchipset Unisoc untuk area flash ya untuk Samsung ya hai 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 Oke mungkin cukup sampai disini saja ya yang bisa saya paparkan kepada teman-teman semua untuk lebih lengkap dan info detilnya bisa temen cek sendiri nanti ya Hai Oke Hai dan disini saya erikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye-bye hai 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 hai